Terima kasih. Asinan falak. Asinan falak. Dilecek. Boleh jelasin nggak Bu, makanan jenis apa? Ini sebenarnya aneka olahan salak. Jadi semua bahannya dari buah salak. Kenapa memilih salak? Pertama, anak-anak suka salak. Kedua, makanannya semua rata-rata disukain anak-anak saya semua. Dan saya seneng aja gitu ngolah-ngolahnya dibikin ini, dibikin ini gitu. Jadilah nih terinspirasi. Asinan, bonis, jadi keripik. Belum lagi yang lainnya nanti masih banyak. Ini aku paling suka loh yang ini. Asinan salak ya? Salak atau falak? Falak. Disajikannya lebih enak dingin ya? Iya betul, dingin lebih nikmat. Ini kan namanya salakku. Kenapa dinamakan salakku? Kalau bicara merek itu panjang ceritanya Mbak. Aku udah beberapa pasta untuk cari brandnya. Dari Zalaka, Salaka. Itu kan dicek dulu kalau pilih mereknya nggak bisa sembarangan. Akhirnya pilih yang simple, gampang diinget aja. Salakku. Olahan salak aku gitu. Luar biasa. Oh gitu ya, jadi salakku. Biar gampang. Salakku. Salaknya punya aku. Susah nggak sih lu untuk memproduksi salak-salakku? Susah-susah gampang ya. Untuk yang asinan. Untuk yang asinan. Ini paling susah atau paling mudah? Paling susah. Paling susah? Karena aku udah beberapa tahap ya. Sebelumnya pernah hitam salaknya. Terus juga pas dikemas gitu dia masih bergas. Jadi bocor-bocor. Terus sebelumnya juga kemasannya nggak kayak gini. Gue masih buat masak, Bu. Pakai gas. Apa ya? Gasnya dipakai buat masak gitu ya. Bergas ya. Jadi akhirnya bisa sampai bertahan 2-3 hari kondisinya masih sama. Setelah dipelajarin, dicari tahu caranya gitu ya. Benar ini rasa-rasanya. Untuk produknya sendiri apa aja nih, kira-kira di sini? Awalnya sih sebenarnya dulu dodol ya. Cuman karena kemampuan produksinya belum ada dan mesinnya mahal, aku beralihnya ke brownies, brown luck ya. Ini sebenarnya cookies ya. Ini asinan sama keripik. Keripik. Keripiknya ini semua dari salak. Jadi nggak ada esennya. Oh. Jadi semuanya buah salak. Buah salak. Dan ini dimakannya sampai berapa lama? Maksudnya tahan? Kalau brownies normalnya kan kalau di suhu ruangan ya bisa 3 hari. Kalau kulkas bisa seminggu. Bisa 3 hari asinannya? Tapi kita microwave-in aja juga udah enak lagi. Oh. Dipanasin. Jadi dia kan saini kerasnya keluar lagi crispy-crispy atasnya. Kalau untuk asinannya sendiri bertahan berapa lama? Asinan di kulkas bisa semingguan. Seminggu. Kalau di luar 3-4 hari bisa. Tapi kalau asinan biasanya semakin enak. Iya sih ya. Semakin nyerep. Semakin nyerep ya. Dan harga-harga yang sendiri mungkin boleh dijelaskan berapa ini? Harga ya. Kisaran berapa ini? Untuk saat ini karena kan untuk kemasan yang fixnya lagi diproses. Untuk dusnya juga kan masih disetting sama percatakan. Ini untuk sementara 30. 30 untuk yang brownies? Iya. Brownluck ya. Aku nyebutnya. Ini 15. Ini dua dua setengah. Karena kemasannya lebih mahal. Ini 20 ribu. Nah Kukis baru launching belum tahu harganya. Belum keluar. HPP-nya belum keluar. Baru launching khusus dari teras sore. Khusus ya untuk kita ya. Tadi namanya cepat brownluck. Brownluck. Ini sinluck loh. Sinluck. Di Facebook nyebutnya udah sinluck. Brownluck, sinluck, brownluck. Dan ini kripluck. Wih dih. Namanya kripluck. Jadi sebalak, lak, lak. Unik banget. Dan rata-rata yang banyak diminati tuh. Dua ini. Oh ini dua. Orang pesennya itu sinluck sama brownluck. Satu paket. Abis makan asem-asem ketemunya manis-manis gurih. Wah emang keren banget nih. Brownluck. Yang paling diminati. Ini sayang. Brownluck. Saya baru tahu nih namanya brownluck. Ini. Brownies salak. Ini sendiri salaknya sendiri nih yang di dalam ini. Iya. Itu gak ada esen loh. Semuanya buah salak. Oh. Jadi gak ada. Kalau kita cari esen pun gak akan ketemu di toko bahan kue ya. Iya. Bener. Jadi kita memang di dalam adonannya ada cincangan buah salak. Salaknya terus toppingnya pakai buah salak dilapis kuning telur. Hmm. Buah salaknya sendiri. Gaknya punya kebunnya sendiri nih ibu? Belum. Oh belum. Belum. Akan mungkin ya ibu ya. Doakan saja ya mbak. Amin. Kira punya kebunnya gitu kan. Kebunnya ya. Atau tanahnya mbak yang luas. Bener bener. Untuk sebulan bisa memproduksi berapa salak? Lumayan ya. 4 bulan terakhir ini mungkin momennya karena saya lagi branding. Juga lagi masuk banyak komunitas gitu kan. Sama apa namanya. Ininya apa nomor halalnya baru keluar. Jadi temen antusiasnya kan lumayan. Satu minggu kemarin ukuran dari salaknya aja bisa 30 kilo. Wow. Salak. Aku beli salaknya sekarung. 30 kilo 20 kilo. Karena itu gak langsung kepake semua mbak. Ini untuk produksinya ibu sendiri atau ada yang? Sendiri. Dibantu dengan gerombolan anak-anak. Wah luar biasa ya. Luar biasa luar biasa loh. Bagian lupas ini. Bagian yang ngeci ini. Luar biasa ini. Ibunya yang bagian masak. Hebat ini baru kugiasamatin di dalam keluarga. Hebat banget yang kugiasamatin. Bapaknya yang belanja ya. Bapaknya yang belanja. Ini pemasarannya sendiri atau online kah? Masih online dan bisa terima di rumah. Mungkin situs onlinenya? Dengan Facebook saya ada pen speknya salaku, olahan salak. Kalau yang pribadinya Selly Ang. Terus IG-nya salaku, olahan salak juga. Waduh. Bapak bisa tuh yang mau buka tuh nanti dikit lagi nih. Followernya juga udah lumayan ya. Oke. Langsung aja di order ya. Udah pake ini juga gojek, grab sudah pick up. Udah pasang banner di rumah. Jadi mempermudah pengambilan barang di rumah gitu. Selama bulan Ramadhan ini meningkat atau? Iya lumayan. Lumayan. Kena imbasnya juga gitu. Kena imbasnya. Dan ini oleh Bekasi. Orang Bekasi pasti. Asli Bekasi. SD, SMP, SMA. Bekasi. Logatnya juga Bekasi udah nih. Berarti ini khusus produksi orang Bekasi. Hai orang Bekasi. Hai. Keren banget. Banyak ya planet Bekasi. Iya banyak. Dan kendalanya apa sih? Kendala dari SDM ya. SDM sama kemasan sih. Kemasannya masih agak susah aku. Hmm. Karena kita kalau kayak gini kan dus itu harus seribu. Tapi karena permintaan udah mulai banyak berani pesen seribu. Nextnya mungkin udah pake dus sendiri. Wow. Udah pesen gitu. Keren banget. Dan untuk ini juga standing potnya. Di pasaran masih jarang ya yang jual. Khusus cairan gitu. Supaya dia nggak bocor gitu. Bener banget. Jadi nggak sabar nanti dikit lagi mau buka. Nanti mau nyobain boleh bu ya? Boleh. Oke. Terima kasih. Abis terima kasih. Ini yang manis ketemu yang gurih. Mantap. Terima kasih Nusia yang pertama. Terima kasih Nusia yang pertama. Dan itu dia Ti. Dan kita ada di segmen saldita. Masih banyak sekali info-info yang bakal kita bagikan, Ti. Iya. Benar sekali. Jangan laman. Tetap di Terasore.